Kita ke informasi pertama, Pemirsa Buntut Kerusuhan Masa yang berusak disertai penjarahan spare part atau suku cadang truk tanah hingga penyerangan terhadap aparat di kawasan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten, Pores Metro Tangerang Kota telah mengamankan 22 orang pelaku. Puluhan truk tanah telah dievakuasi ke lokasi proyek Pantai Indah Kapuk II, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten, pasca kerusuhan yang terjadi pada Kamis kemarin. Sejumlah warga yang penasaran terus berdatangan melihat kondisi truk yang dirusak masa. Bahkan, spare part truk pun dijarah oleh warga yang ada di sekitar lokasi kejadian. Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Polzain, Dwi Nugroho mengatakan bahwa saat ini pihaknya telah mengamankan 22 orang yang diduga melakukan pengerusakan hingga penjarahan spare part truk. Dari hasil mediasi aparat gabungan pemerintah daerah dan kepolisian, jam operasional truk tambang diminta beroperasi pada aturan sesuai dengan peraturan Bupati No. 12 tahun 2022. Kita tadi malam juga mengamankan 22 orang ya, yang terkait kemarin masalah tindakan anakis yang dilakukan oleh Ognum ya ini ya. Tentunya saat ini masih dalam proses pembesaran di korensi Tangerang Kota. Jadi seperti itu. Terima kasih. Mereka ini usianya masih jika umur atau sih? Ya, kebanyakan masih remaja ya. Masih rata-rata remaja semua. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.